Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Come back to my youtube channel Susi Herawati Poh dari Mbok Masak Video hari ini aku lagi mau bikin saus asam manis nih Jadi buat kalian semuanya yang pengen makan saus manis Biasanya sih dipadukan dengan cumi goreng tepung bisa Mujahir tepung bisa, udang goreng tepung juga bisa Nah sausnya ini nanti tinggal dituangkan aja tuh di atasnya Jadi menambah citra rasa lauk yang kalian makan Buat kalian yang penasaran dengan bahan dan caranya Yuk simak video aku sampai akhir Pertama disini kita akan siapkan cabai merah besar Ada wortel, timun, kemudian ada bawang putih dan bawang bombay Next kalian bisa potong timunnya Karena disini saya akan membuat hanya untuk satu porsi aja Jadi timunnya disini saya juga akan menggunakannya hanya sedikit aja Kita akan pilih timunnya untuk yang kulit luarnya aja Yang dalamnya ini bisa kalian makan atau kalian buang itu opsional Dan kita akan potong korek api seperti ini ya sayangku Selanjutnya untuk wortelnya kalian juga bisa lakukan dengan hal yang sama Dipotong dengan bentuk korek api Untuk cabai merahnya lakukan dan bentuk dengan bentuk yang sama Untuk bawang bombaynya saya hanya akan menggunakan setengahnya ini aja Jadi intinya cuma seperempat ya Karena kan ini udah setengah tadi Jadi aku bagi lagi aku pakenya hanya seperempatnya Nah ini kita akan iris memanjang seperti ini Untuk bawang putihnya kalian bisa geprek aja Terus kalian cincang halus Siapkan pan ditambah dengan sedikit minyak Masukkan bawang putih terlebih dahulu Dengan bawang bombay Kemudian aduk rata masukkan sedikit lada Disini saya pakai 2 sendok makan Saus tomat dan 1 sendok makan saus sambal Selanjutnya kalian bisa tambahkan air secukupnya aja Kemudian nah ini kita boleh masukkan untuk wortel Timun dan cabai merahnya yang tadi kita sudah iris Seperti korek api seperti ini Kalian bisa aduk-aduk Tunggu sampai mendidih ya Tambahkan 1 sendok cuka makan Tambahkan juga untuk rohiko atau kaldu ayam Masukkan garam Gula Dan yang terakhir adalah cairan tepung maizena Nah kita akan siramkan Seperti ini untuk larutan tepung maizenanya ya sayang Jadi saran aku Biar kita gak kekentelen juga Kita bisa mendapatkan konsistensi Adon apa Konsistensi kecairan yang kita mau Jadi kita Cara mensiasatinya adalah Tuangkan 1 sendok 1 sendok Kalau misalnya sudah sesuai dengan konsistensi yang kita mau Cukup sampai situ aja Jadi jangan ditambah lagi Nah dan sekarang Untuk saus asam manisnya udah jadi Kalian bisa nikmati ini Dengan muja air goreng Tapi digoreng tepung ya Atau mungkin udang goreng tepung Seperti itu Selamat mencoba ya Dan happy cooking Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videoku Dari awal sampai akhir Jangan lupa support channel aku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaah Hai Thank you for watching my video Jangan lupa support channel aku Dengan cara klik subscribe Like dan komen Serta aktifkan tombol loncengnya Agar selalu dapat notifikasi Di setiap video baru aku Bye Bye